Sementara itu, pemirsa dari ratusan UKM yang diajukan untuk mendapatkan bantuan bahan baku produksi tahap kedua, hanya 51 UKM yang dipastikan mendapatkan bantuan tersebut. Dari total 170-an UKM yang mendapat bantuan bahan baku produksi tahap dua, hanya 51 UKM yang dipastikan mendapat bantuan tersebut, sedangkan sisalnya akan diakomodir dalam CPE Pemkap Kudus. Bakti Tataryo, Kasih Pengembangan SDM dan Teknologi mengatakan, bantuan bahan baku tahap dua dari Pemprov Jateng bagi 51 UKM saat ini telah tersalurkan. Nominal serta prosedur penyaluran sama dengan tahap satu, yakni terbagi menjadi tiga paket dan melalui toko SRC. Sementara untuk pelaporan dan pemantauan pemanfaatan bantuan ditargetkan rampung sebelum 10 Agustus mendatang. Untuk UKM yang tak terakomodir dalam bantuan bahan baku, akan dimasukkan dalam jaring pengaman ekonomi dari pemerintah daerah Kudus. Tahap dua ini, gini mas, yang mendaftar ke dinas itu 170-an, lebih 170-an, tapi yaitu alokasi yang kami terima disetujui dari Provinsi 51. Untuk sisanya nanti akan? Nah, sisanya yang tidak terakomodir, kami rencanakan untuk, kami usulkan untuk bisa menerima bantuan dari Kabupaten. Dalam rangka penanganan Corona ini kan Kabupaten Buktu juga akan melaksanakan program JPE juga, cari pengaman ekonomi untuk pelaku UKM sudah disiapkan, kami masih membodok terus juknis pelaksanaannya seperti apa, kami konsultasikan dengan Inspektora, dengan BPBKAD. Bakti juga menambahkan, untuk bantuan dari JPE Pemkap Kudus, miliki syarat yang berbeda dibanding dari Provinsi, sehingga pihaknya akan menginformasikan lagi persyaratan pada UKM yang bersangkutan. Sukron Hamdhani, Simpang 5TV, melaporkan.